Karena memang kita mendapatkan banyak sekali juga permintaan daripada klien-klien kita yang selama ini setia mendukung Jakarta Fair. Karena teman-teman ibu sekalian juga ingat bahwa 2016 sampai tahun 2019 itu kita juga menyelenggarakan Jakarta Fair jatuh juga bertepatan dengan bulan Ramadan. Sehingga kita sudah memiliki semacam pengalaman atau kita juga sudah mengetahui kurang lebih outcome-nya daripada reaksi, daripada pengunjung yang datang. Sehingga kita memberanikan untuk membuat Jakarta Lebaran Fair di tahun 2024 ini. Sebenarnya kami sudah ingin melakukan hal tersebut tahun kemarin 2023 sampai kena kurun waktunya pada waktu itu kita lihat masih terlalu dekat dengan Jakarta Fair itu sendiri. Ayo kita putuskan di tahun 2024 kita memulai pangeran ini. Karena untuk memulai suatu pangeran itu kan ya enggak gampang ya harus ada tingkatan, tingkatan yang naik kelas lah setiap tahunnya pasti akan naik kelas. Ini merupakan Jakarta Lebaran Fair ini semacam adik kecil, adik kecilnya daripada Jakarta Fair itu sendiri. Jadi sehingga dikatakan dari tanggal 3 sampai tanggal 21 Jakarta Fair tetap, eh Jakarta Lebaran Fair tetap akan berlangsung a week after satu minggu setelah Lebaran. Artinya di situ pun kita akan lihat masyarakat yang sudah melakukan kudik ke Jawa di minggu-minggu itu atau di hari-hari itu saya rasa mereka juga akan balik lagi. Alasan membuat pangeran ini bukan semata-mata untuk kepentingan kita dari event organizer, dari perusahaan kita di Jakarta International Institute. Kita ini sebagai wadah, kita ini sebagai perantara antara peserta dan pengunjung. Sehingga peserta-peserta itu bisa membuka stand-standnya, WKM bisa membuka stand-standnya supaya juga lebih memeriahkan lagi masa bulan Ramadan maupun nanti dalam masa Lebaran dan beberapa hari kemudian. Sehingga kita juga membantu untuk meningkatkan perekonomian secara khusus di Jakarta. Terakhir membuat orang juga sangat-sangat tertarik untuk datang ke Jakarta Lebaran Fair ini. Kita sekali lagi, saya mohon kiranya Bapak Ibu sekalian dari pihak media dapat turun mendukung, memberitakan hal-hal yang baik, positif, dan masyarakat luar juga bisa datang berbondong-bondong ke sini, sehingga Jakarta Lebaran Fair ini bisa menjadi ajang tahunan yang baik, yang bagus. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan silahkan akan kita jawab, ada Pak Oki juga, sehingga ya lebih baik tanya-jawablah daripada saya kalau banyak mau. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.